Coba kamu tulis itu di dalam kertas, gimana caranya, Bram? Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya semua gue masih semangat untuk menjalani minggu ini? So, honestly, gimana kalian? Apa kabar? Gimana sekolahnya? Gimana kuliahnya? Apakah kalian mulai pusing? So dramatic. Dengan tugas-tugas yang diberikan oleh pak dosen dan bu guru. Kalau iya, kok ini kayak iklan ya? Kalau iya, aku punya hiburan untuk kalian. Karena hari ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian yang terngaco, terngakak, teraneh, dan ter-WTF. Ter-ter-ter. Dan materi ini dibuat berdasarkan request dari ayena1hidriah ke requestngasiatjmail.com. Terima kasih. Kita lihat, Ayona, apakah request dari kamu sukses menghibur kita semua? No pressure. Sebentar ini further ado, let's get to the list. Gila. Wow. Intro terdramatis sepanjang sejarah. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Kita lihat. Deng, 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 deng. Kita tahu deng, 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 Bagaimana suara biola? Gimana kalian menjawab pertanyaan ini guys? Mungkin aku bakal tulis kayak Nying Nying Biarkan saja dia berhalusinasi sendiri Wah ini ngacau sih nomor 4 Apa nama alat musik pada gambar tersebut? Suling bambu Bagaimana suaranya? Coba kamu tulis itu di dalam kertas Gimana caranya Bram? Bagaimana suara suling? Ngung Ngung Atau Nying I don't know Gimana kalian menjawab pertanyaan yang satu ini? Coba komen di bawah Next Ini kayaknya bukan pertanyaan terlucu deh Ini lebih pertanyaan ter What the? Eh bener sih Next Yang ini nomor 47 nya ya Judul lagu yang dinyanyikan oleh Anji adalah I don't know A. Karma B. Sayang C. Cinta D. Dia Walaupun dia bener misalkan jawabnya D. Dia gitu kan Tapi masa semua anak satu kelas harus tau Lagu dari specific musician itu apa? Kayak aku bikin pertanyaan kayak Tebak Mana yang lagunya Beyonce? Atau dari semua ini Mana lagunya Roma Irama? Woi Kayaknya gurunya ngefansi sama Kak Anji Respect Next Next Oke Ini nomor 9 UN tahun 2008 Nomor 40 Tipe A Dua buah dada eh dadu dileper Oh you're so funny Hahaha I forgot to laugh Hahaha Dua buah dada eh dadu Oh my god Teacher Hahaha So funny Hahaha Minta banget dijadiin meme ya Pak Nice try Next Oke kita lihat ini apa Sikap hidup yang berlebihan tanpa mensyukuri nikmat Tidak akan memperoleh A. Kesedihan B. Kesuksesan C. Keberuntungan D. Kemudahan E. Kelonggaran Bener-bener dibuat mikir ya Apakah orang-orang yang tidak bersyukur Tidak akan mendapatkan kesuksesan Atau mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan Hahaha I don't know Kepalaku mulai hangat Hahaha Orang yang tidak bersyukur Tidak mungkin mendapatkan kesuksesan Atau keberuntungan A. Kesedihan B. Kesuksesan C. Keberuntungan D. Kemudahan E. Kelonggaran Kesuksesan atau keberuntungan Padahal dia kan udah sukses dan beruntung Kalau dia nikmatnya berlebih Hahaha Sama aja Next Hahaha Oke ini nomor 38 Daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal Apabila banyak makan seenaknya Tidak Banyak tidur Ya Tidak Ya tidak Olahraga teratur Pasti Daya tahan tubuh dapat terjaga optimal Apabila makan Ya makan Harus dong makan E. Banyak pacar Daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal Apabila banyak pacar Kayaknya capek deh Malahan deh Banyak pacar Yang ngurus satu aja Kayaknya tidak mudah Apalagi kalau banyak Hahaha Daya tahan tubuh Tidak terjaga secara optimal Kalau kalian harus Pacar yang satu ada di sini Saya tidak boleh ketemu pacar itu Dengan pacar yang satu Beban Sis Next Object get smashed Tadi aku Di otak aku ini bahasa Indonesia Object gets smashed 200 gram Move to circle by finger fingers As big as 1.5 meters And angle speed 2 rads per second Having centripetal acceleration as big as Finger fingers Jari-jari Circle by finger fingers Sekarang begitu aku tahu dia ngomong apa Aku langsung bacanya berubah Object get smashed 200 gram Move to circle by finger fingers As big as 1.5 meters And angle speed Ya ampun Bener-bener jari-jari Tega sekali kamu pak Iya dong jari-jari Karena Finger fingers guys Jari-jari Coba kalian tanya Kejai rompolin Bang What is the finger fingers of this? Finger fingers Mantap Jari-jari itu bahasa inggrisnya apa sih? Radius kan? Bukan ya? Radius guys Bukan Jari-jari ya Eh bukan finger fingers Nangis kau Nangis Finger fingers Ini fix banget Dia dapet pertanyaan pakai bahasa Indonesia Di google translate nya gak sih? Bahkan google translate nya kayaknya gak seburuk ini deh Next Kayaknya ini soal dari ujian yang sama deh Alfaris Walks to draw Walks to draw Walks to draw Round football field 3 times If keliling that field If keliling that field 350 meters Therefore distance and transfer Already being sailed Alfaris sailed Through the field guys Walks to draw Round round football itu maksudnya apa? Juga gak tau Alfaris jalan Untuk Draw Itu verb tiganya draw Draw drew drawn Round football field 3 times Round football field Lapangan sepak bola Yang bulat Dia main Dia main bola apa sih? Lapangan sepak bola apa guys? Yang bulat Udah gak tau Ini gurunya Untung gak kenal papaku Aku gak bisa bayangin sih Bahwa ini ke papaku Kayak paliat deh pertanyaannya Besoknya Next Oke next Ada On love a land Coordinates Courts Happened Since mark sense Antara Aku tidak mengerti Karena ini kayaknya Berhubungan sama kimia Atau Setau aku Koordinat Itu bukan koordinat Tulisannya gak pake k Ya di bahasa inggris But Am I wrong? Pengguanaan Pengguanaan Is electrons coupled with What Is electrons coupled with? What does that mean? Pengguanaan One electrons coupled with Comes from Both of Atom Pengguanaan On electrons What does that mean? Pengguanaan One electrons Couple Which comes from One of Atom Guys Bahkan otak aku Gak bisa nyari Ini mustinya apa Sebenernya Pengguanaan Itu kayak Di kepala aku Ya kalau cuman Niguana Kayak Gak tau Electrons coupled Apa? Pasangannya Electron Tau Gak ngerti Next Nomor 44 Film sinetron Ganteng-ganteng Serigala Pemeran utamanya Adalah Mana saya Tau Bayangin Kamu lagi Di ujian Lagi ujian Siapa Pemeran utama Sinetron Tersanjung Ganteng-ganteng Serigala How do they expect Kayak gimana Mereka berpikiran Semua orang Dalam satu kelas Mengerti Alian Dusharif It says Bener gak ini Cowannya Coba kalian Ganti tau aku Thanks Next Beri tanda silang X pada huruf ABC Lembar jawab Yang telah disediakan Oke Waktu yang biasa digunakan Orang-orang Untuk melakukan kejahatan Adalah Asar Duhur Subuh Duhat Bukannya itu Waktu yang digunakan Orang-orang Untuk Beribadah Kenapa? Ini waktu-waktu Ibadah Pak Bo Bisa-bisanya Sama dia Next Ada beberapa Unsur gaya pacaran Yang sehat 3, 4, 5, 6, 7 What are they teaching you guys At school these days? Kalian diajarin apa sih Di sekolah Hari-hari ini Kayaknya sekolah Sudah berubah Sejak aku meninggalkannya Ada berapa Unsur gaya pacaran Yang sehat I don't know Next Ketika kita ada berdiri diam Di pinggir jalan Lalu Wes Ada Innova Lalu Wes Ada Innova Lewat Maka tubuh Ketika kita ada berdiri Diam di pinggir jalan Lalu Wes Ada Innova Lewat Maka tubuh kita Akan tertarik Ke arah Innova Itu karena Berapa kamu harus denger yang ini Itu karena A Iman kita lemah Tergoda Innova B Innova Lebih menarik daripada Terios Apalagi Avanza C Ada udara Yang bergerak cepat Menghasilkan tekanan tinggi Di sekitar Innova D Ada udaya Yang bergerak cepat Menghasilkan tekanan rendah Di sekitar Innova E Masa Innova Lebih besar daripada Masa badan kita I think it's C It's been a long time Since I studied physics But I think it's C Ada udara Yang bergerak cepat Menghasilkan tekanan tinggi Di sekitar Innova Ya kan Yang jelas bukan Iman kita lemah Tergoda Innova Atau B Innova lebih menarik Daripada Terios Apalagi Avanza Oke Next Oke guys Dan ini yang terakhir Pilihlah salah satu Jawaban yang paling tepat Malam Jumat Kliwon Tidak ada angin Tidak ada hujan Kreket Kreket Pintu terbuka Berarti ada A Genderwo Maklampir Genderwo sama maklampir aja Oke gapapa B Eksel pintu C Gaya D Lengan gaya E Momen gaya Kreket 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 Pintu terbuka Walaupun aku yakin Jawabannya Tiga yang paling bawah I don't know the theories guys I forgot them all Tapi technically B juga bener Karena kalo gak ada Excelnya gak mungkin Kebuka juga ya kan Genderwo Ormaklampir like Itu tergantung Apa yang kalian percaya Dan itu Dibahasnya gak disini Di setiap Jumat Nero But now Aku mau denger dari kalian Mana Mana pertanyaan Yang menurut kalian Paling Kayak What Ini pak guru Atau ibu guru Pak dosen Atau ibu dosen Tidak Dicek proof gitu ya Sebelum diberikan Pertanyaannya kepada Murid-muridnya Coba komen di bawah Dan juga Aku mau denger Kalo misalnya kalian punya Pengalaman serupa Atau kalian denger Dari orang lain Di sekitar kalian Yang punya pengalaman serupa Dimana Kalian lagi ujian Lagi serius-serius Udah siap-siap Beberapa hari sebelumnya Begitu baca pertanyaan Kayak Hah? Please komen di bawah Dan komen di bawah guys Ide-ide buat video-video selanjutnya But other than that I hope that you guys Enjoyed this video Kalo misalnya kalian suka videonya Klik like-nya Follow aku di Instagram Dan Twitter Gampang banget Nessie Judge aja Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tau Kalo misalkan aku upload Video baru Karena aku gak sabar Buat ketemu kalian lagi Bye-bye guys Stay safe Stay healthy Jangan takut kalo ada yang Kret Apa tadi? Kereket Pintu terbuka Bye